subscribe oke halo musfam ya kembali lagi sama diriku ya pasti kalau diri tekstur digital pasti bahasa tentang digital marketing everything about digital marketing kita akan bahas macam-macam lah pokoknya kita sebelumnya sudah bahas tentang ads tentang sosmed, tentang reporting bahkan sampai fenomena yang rame tiktok shop lahir kembali pun kita juga bahas gitu lah kita melihat dari perspektif analisa maupun kita lihat dari ke depannya mungkin kayak gimana nah sekarang kita akan membahas salah satu channel digital marketing yang juga cukup populer ya terutama di bagian adsnya yaitu facebook ya facebook ini sosmed yang bisa dibilang sepulah sepuluhnya sosmed ya dia menggantikan di krimoni friendstore waktu itu kalau tidak salah gimoni friendstore digantikan sama si facebook ini dan ada banyak pertanyaan ya di twitter pun juga banyak yang nanyakan apakah facebook itu masih relevan atau enggak facebook itu masih ada pake atau enggak sih sebenarnya simple ya caraku caraku untuk membuktikan apakah facebook itu masih rame atau enggak itu dengan melihat apakah ada drama drama yang muncul dari facebook udah gitu aja kalau drama-drama itu pasti pada perbunsaan dari facebook ya berarti masih ada yang pake ya kan karena kalau gak ada yang pake caranya drama itu bisa muncul gimana ya kan karena kan prosesnya flow drama terjadi itu kan ada orang satu ngelawak terus habis itu dilihat banyak orang terus kesebar kan karena flownya kan begitu untuk sebuah drama itu bisa rame kalau kita lihat drama-drama yang kuran-kuran yang terbaru itu masih banyak kan dari facebook loh drama contohnya drama satria kemarin satria itu kan tukang ngarang dia kan di facebook tuh tukang harang terus habis itu kalau gak salah waktu itu si satria itu ngarang gundam dirusak sama anak tantenya gitu ternyata waktu kita cek tidak terbukti drama ini tidak terbukti ada drama satria terus drama jangan mengorbankan sapi tapi tidak mau minjamkan uang ke tetangganya drama galbay gagal bayar pinjol itu juga banyak kan dari facebook kan lalu drama apa lagi drama ponzi itu juga dari facebook aku tahu ponzi-ponzi yang lagi rame itu dari facebook semua tuh terus habis itu drama drama kripto juga dari facebook kebanyakan drama cryptocurrency nah jadi jadi kalau selama itu masih bermunculan yang begitu-begitu ya berarti masih ada yang pake karena kalau gak ada yang pake kalian gak pernah gak pernah denger drama muncul dari pet kan ada dari software lain lah software yang mini-mini gitu kalian pernah denger drama dari pinterest gak nah kalau gak ada ya berarti memang usernya tidak sebanyak itu tapi kalau masih ada apalagi mendominasi berarti banyak yang pake udah itu cara-cara gue yang bertahun untuk tau ya facebook itu masih dipake atau enggak cara kedua kamu lihat kiri-kiri kananmu aja lah kiri-kiri kananmu masih ada aplikasi facebook atau enggak kalau masih ada aplikasi facebook ya berarti ada yang pake banyak kasihan yang pake gitu sih caranya melihat cuman memang ada bias kalau facebook itu gak laku sekarang gak tau ada bias muncul dari mana mungkin bias karena karena ada beberapa karena memang ya sebagian dari kita kita tidak begitu fokus gitu ke facebook mungkin kita masih pake tapi gak fokus aja atau kita tidak update se-update dulu waktu kita masih jaman alay gitu ya bukan jaman yang kita ngalay lagi soalnya digantikan dengan generasi yang baru kayak gitu kalau misalnya kita generasi pengguna facebook tahun 2006-2012an itu kan ang-alay banyak banget kan tahun 2014an gitu lah tapi kan itu pasti akan digantikan dengan generasi yang baru ya kita mungkin merasanya itu sepi karena kita memang sudah bukan masanya lagi ngalay disitu ngalay di facebook kayak gitu kan nah kalau misalnya kita lihat fungsinya facebook pun juga sudah cukup berbeda ya sekarang versus dengan masa lalu kalau masa lalu kan kita bias bias ngerasa facebook itu sepi karena kalau di masa sekarang kan bisnis-bisnisnya sudah pada aktif ya di facebook ya setelah di masa lalu kan kita benar-benar interaksi facebook itu antara kita dengan teman ya kan antara kita dengan teman kita interaksi facebooknya kan seperti itu bukan seperti sekarang kan antara kita dengan brand atau antara kita dengan kreator waktu dulu enggak mana ada kreator kayak gitu dulu ada sesama teman nah sehingga kita membuat bias oh yang pakai facebook berkurang nih karena isinya sudah brand waktunya enggak gitu enggak juga mungkin mereka tidak tetap aktif di facebook tapi bukan aktif lagi di timeline gitu aktifnya di tempat lain ya contoh di grup ya kan grup sama marketplace biasanya sekarang yang ramai ya kan itu ada alasan kenapa kok orang-orang masih bertahan di facebook aku pun pakai facebook karena ada grup gitu komunitas itu cukup ramai cek-cek aja komunitas-komunitas otomotif kayak crypto kayak digital marketing kayak meme kayak bahkan ada klub-klub bahasa lili berulah timpa posting yang gitu-gitu yang aneh-aneh timpa posting habis itu adalah itu grup yang juga aku suka-suka grup namanya lah terus habis itu ada grup dikatakan salah juga tidak benar terus habis itu ada grup macam-macam lah itu unik-unik semua nah itulah yang membuat facebook masih bertahan sekarang mungkin jadi lebih lebih hidup karena interaksinya jadi oke lagi gitu ada juga himputek lah terus habis itu ada apa lagi itu ada hujatan hujatan teknologi hujatan teknologi itu juga seru diikutin nah itulah karena perubahannya juga karena aktivitas di facebooknya juga sudah berubah nah kita yang tidak melakukan aktivitas serupa lagi mungkin kita punya bias kalau facebook tidak laku sekarang asli tidak begitu ya kan asli tidak begitu nah terus kira-kira apa lagi itu yang membuat kita biasakan facebook itu tidak laku ya algoritmnya juga facebook itu jujur algoritmnya lebih chaos daripada ig ya kan kalau kita bilang ig itu sudah chaos facebook ini lebih lagi lebih chaos lagi kenapa? karena tipe kontennya facebook itu jauh lebih banyak lagi daripada tipe konten di instagram ya jadi dia itu ada ada postingan komunitas postingan fanpage postingan kreator terus ada postingan dari facebook gaming ada postingan dari marketplace ada postingan dari dari friends juga temen kita ya kan jadi macam-macam itu mudah dia chaos kayak gitu si facebook ini kita yang merasa tidak nyaman terhadap terhadap menu terhadap apa terhadap sistem kayak gitu kan pasti akan males ya pakai ya males pakai cuman kita mungkin akhirnya tidak aktif lagi di tamen tapi aktifnya di komunitas komunitas yang kita punya yang kita aktif kayak contoh ya aku aktifnya paling cuman di komunitas komunitas di kita marketing komunitas crypto gitu-gitu paling komunitas buy and selling komunitas export import paling kayak gitu aku suka komunitas mana gitu komunitas meme komunitas brand kayak gitu nah itu yang yang membuat facebook akhirnya berubah behaviornya tapi tinggal berubah behavior berarti jadi gak laku ya kan kayak contoh kalau misalnya oh behaviornya behaviornya linkedin berubah yang ingin kan juga mengalami perubahan behavior tuh dari yang sebelumnya hanya menjadi social media untuk menjadi social media ya bahkan jadi billboard buat job posting doang sekarang sudah jadi sharing antar export kan creator antar export apakah dengan perubahan behavior berarti jadi tidak laku ya gak gitu kan cara mikir nah jadi terus gimana dong misalnya kita membuktikan facebook itu masih oke atau gak aku selalu berpegang pada satu kalimat ini ya test don't assume jadi kamu test jangan assume test jalanin disitu mau untuk ads mau untuk organik test jalanin karena beda ya biasa beda bisnis beda produk beda industri maka akan beda semua juga behavior segala macem kayak gitu jadi ya begitulah kalau misalnya masih ada yang tanya apakah facebook itu masih relevan atau enggak ya aku masih bisa bilang itu adalah masih relevan tapi untuk penggunaan di industriku dan bisnisku ya kalau untuk yang lain test aja dulu tapi kok banyak ya misalnya dia satu brand nih followersnya bisa ratusan ribu tapi reachnya tuh rendah oh iya karena facebook bisa ngiklan untuk followers grow followers oh katanya nanti posting nanti posting begitu makanya followersnya bisa tinggi tapi reachnya rendah soalnya temen-temenku tuh pada ngomong kayak di facebook terus sekarang udah gak relevan gak tadi karena pertama reachnya tuh rendah rata-ratanya terus followersnya itu menurun 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 gitu ya dan algoritmnya di facebook kan memang tidak tidak mengutamakan fanpage ya makanya kita kalau melakukan facebook marketing tidak disalahkan pakai fanpage disalahkan pakai community group gitu karena fanpage itu reachnya bener-bener kacau sekarang ya dan disalahkan pakai video karena dia punya timeline watch itu timeline yang rame ya kurang lebih itulah tentang dunia kenapa apakah facebook itu masih relevan aku sih tetap berpegang teguh pada teori test ya aku kan test aja dulu kalau gak works berarti yaudah memang gak cocok kemungkinan tapi tentunya gak bisa ngetes 1-2 hari ya omong ngetes mungkin setahun gitu cari tahu cari tahu datanya nah setelah itu perlu kita bisa ambil judgment apakah itu relevan atau enggak lebih kayak gitu oke thank you untuk teman-teman musfam kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya seperti biasa kita akan bahas lagi tentang digital marketing nantinya see you guys